Halo semuanya, selamat datang kembali di Recharge Lab pada video tahap keempat kali ini kita akan menampilkan data yang ada di database, ada di tabel, ke dalam tabel HTML disini. Oke, jadi caranya juga cukup mudah cuma looping-looping aja. Pertama yang perlu kita looping yang pertama kita tabel stok ini dulu ya. Disini kan ada Samsung sama iPhone 13. Oke udah kayak gini, kita ke codingan, yang function kita nggak pakai dulu, kita ke index, disini kita akan looping, mana dia tabelnya, ini dia. Oke jadi loopingnya ada di setelah t-body. Kita kasih jarak dulu nanti ini akan kita looping, tiap ada satu data dia akan bikin ini terus. Caranya nih, kita buka PHP disini, tutup disini, ini rapetin juga nggak apa-apa. Nah kayak gini, PHP lagi, tutup PHP. Oke mantap. Disini kita akan ngambil semua data. Ambil semua data. Ambil semua data stok. My sqli query. Mana dia? Con. Select all from stok. Oke, order by-nya nggak usah lah. Select all from stok. Kemudian kita ambil semuanya. Langsung di while aja pak. While data sama dengan mysqli fetch array. Ambil semua data stok. Oke. Yang ini, tutup kurung-kurawalnya kita taruh disini. Set. Karena si tr ini bagian dari loopingnya. Kemudian, oke, disini dulu. Yang mau di looping adalah, yang kita mau tampilin adalah nama barang, deskripsi, stok. Tapi sebelumnya, nomernya juga mau kita looping nih. Yaitu adalah i sama dengan 1. Disini kita kasih i++. kemudian nama barang, nama barang, deskripsi, stok. Oke. Data, nama barang, deskripsi, stok. Langsung kita echo-echoin aja. Nggak usah. Nama barang. Ini, eh apa tuh? Deskripsi ya, deskripsi. Deskripsi, stok terakhir. Oke. Uset, mana tuh? Stop. Oke. Udah. Harusnya udah bisa nampil. Kita coba refresh ya. Oke, mantap. Mantap kan? Mantap. Terus sama kayak disini juga. Ini kita kopasa aja sih. Masuk. Kita ke tabelnya, mana dia tabelnya ya. Oh ini dia pak, tabelnya. Tadi kita copy dari mana ya? PHP-nya ya. Berarti dari TR-nya nih. Kita kasih jeda. Copy. Paste. Select all from masuk. Betul ya? Terus kita sesuai nih. Dia ada ID barang. Tanggal. Tanggal dulu deh. Kayaknya ini nomornya tuh diganti tanggal deh. Tanggal. Ini I-nya. Apus aja berarti. Tanggal maunya. Tanggal itu data. Tanggal. Nama barang itu kita nggak bisa. Karena yang ada di tabel ini cuma ID-nya. Jadi kalau mau nampilin nama barangnya, kita harus join dulu tabelnya. Dengan tabel stock. Stock as where as id barang sama dengan m.id barang. Kayak gitu guys. Terus baru deh. Nama barang oke. Deskripsi. I don't think so. Kita nggak butuh deskripsi. Kita butuh quantity. Quantity. Dan nama penerimanya. Kayak gitu. Penerima. Eh bener nggak sih? Keterangan. 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 Kalau masuk itu keterangan. Kalau keluar baru penerima. Keterangan. Terus disini. Disini kita mau tanggal. Kemudian nama barang oke. Kemudian quantity-nya. Disini juga ganti. Jumlah. Terakhir adalah keterangan. Save. Refresh. Mantap. Kita terakhir ke folder keluar. Barang keluar. Disini kita copy. Looping-nya. Kita naik ke tabel. Si tr-tr ini kita kasih dulu. Kita langsung paste aja. Ini keluar K. K. Keluar. KM-nya diganti K. Oke. Kemudian keterangan ganti penerima. Penerima ini. Eh. Oh iya. Udah-udah-udah. Ini nomornya diganti tanggal. Nama barang oke. Mantap. Terus ini jumlah. Terakhir penerima. Penerima. Oke. Save. Refresh. Apa ini? Undefined variable keterangan. Iya. Jelas aja salah. Karena penerima namanya pak. Oke. Mantap. Kita coba nih. Kurang lebih sebenernya udah hampir mau jadi nih. Kayak udah 70%. 80% mungkin. Kita akan coba. Apa ya. Oppo mungkin. Oppo Find. X-XX kali. Ini handphone juga. Ya katakanlah smartphone lah. Ya. Oh langsung. Keluar tuh banyak. 500 keluarnya dia. Penerimanya toko handphone. Berapa stoknya sekarang? Wah berkurang apa kagak tuh? Kita keluarin deh. Kita keluarin 10 ribu. Kita keluarin 10 ribu. Penerimanya hilang. Keluar 10 ribu. Stoknya sekarang sisa oke. Bener. Jadi udah. Gampang ya. Kalau menampilkan data ke tabel. Sekian dulu untuk step yang keempat dan sampai jumpa di step yang kelima. Sampai jumpa.